Biografi Gamal Abdel Nasser, Presiden kedua Mesir dan negara yang terkemuka dalam sejarah dunia Arab. Gamal Abdel Nasser lahir 15 Januari 1918 di Alexandria, Mesir dan meninggal pada 28 September 1970 di Cairo. Nasser lahir di bagian Bakos di Alexandria dan ayahnya bekerja di kantor poh setempat. Nasser terus-menerus bermasalah dengan guru sekolah dasar dan Nasser mengambil bagian dalam banyak demonstrasi jalanan anti-Inggris. Nasser bahkan menerima pukulan didah yang meninggalkan bekas luka seumur hidup. Setelah sekolah menengah, Nasser pergi ke perguruan tinggi hukum selama beberapa bulan. Kemudian ia melanjutkan untuk masuk akademi militer kerajaan dan berhasil lulus sebagai Lieutenant II. Beberapa jabatan dan prestasi yang pernah dirai Asir yakni perguruan militer Mesir, Perdana Menteri Mesir pada 1994 sampai 1996, Presiden Mesir pada 1956 sampai 1970, yang menjadi pemimpin kontroversial dunia Arab. Nasser juga menciptakan Republik Persatuan Arab pada tahun 1958 sampai 1961. Dua kali berperang dengan Israel pada 1956 dan 1967, serta terlibat dalam berbagai kebijakan antar-Arab seperti menengahi perang saudara Yordania pada tahun 1970. Pendidikan dan Karir Dari Alexandria, ayah Nasser dipindahkan ke Al-Katabah, sebuah desa delta yang kumul, tempat anak laki-laki itu mendapat pendidikan sekolah pertamanya. Kemudian Nasser pergi untuk tinggal di Cairo dengan seorang taman yang baru saja dibebaskan dari penjara Inggris dan tinggal di sebuah bangunan yang ditempati oleh sembilan keluarga Yahudi. Saat bertugas di tentara Mesir di Sudan, Nasser bertemu dengan tiga rekan perwira, Sakarya Muhyiddine, kemudian menjadi wakil presiden pesatuan Arab, Abdullah Al-Hakim, kemudian menjadi Marsa Lapangan dan Anwar El-Sadat yang akan menggantikan Nasser sebagai presiden. Pada 1938, Nasser lulus sebagai Lieutenant II. Ketika bertugas di Sudan selama Perang Dunia II, ia membantu menemukan organisasi revolusional rahasia yang bernama Petugas Bebas yang anggotanya berusaha menggulingkan keluarga kerajaan Mesir dan menggulingkan Inggris. Pada 1948, Nasser menjabat sebagai mayor dalam Perang Arab Israel pertama dan sempat terluka dalam sebuah aksi. Dalam Perang Arab 1948 melawan negara Israel yang baru dibentuk, Nasser adalah seorang perwira di salah satu dari tiga batalion yang selama berminggu-minggu dikelilingi oleh Israel di sekelompok desa Arab yang disebut Rantong Faluja. Pada 23 Juli 1952, Nasser memimpin 89 perwira bebas lainnya dalam kudeta militer yang menggulingkan rezim Raja Farouk. Sadat mendukung eksekusi publik langsung Raja Farouk satu dan beberapa anggota pendirian, tapi Nasser mengheta gagasan itu dan mengizinkan Farouk dan lainnya pergi ke pengasingan. Negara ini diambil alih oleh Dewan Komando Revolusi yang terdiri dari sebelas perwira yang dikendalikan oleh Nasser. Pencapaian Kekuasaan Pada 23 Juni 1956, Gamal Abdul Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Dia memenangkan suara sekitar 99,95 persen pemilih Mesir. Nasser adalah tokoh yang menggulingkan monarki Mesir pada tahun 1952 dalam kudeta militer. Dia adalah satu-satunya kandidat presiden dalam pemungutan suara tahun 1956. Dalam pemungutan suara yang sama, konstitusi baru Nasser ketika Mesir menjadi negara sosialis satu partai dengan Islam sebagai agama resmi. Pemungutan ini disetujui oleh 99,8 persen pemilih. Sebuah pemerintahan baru dibentuk oleh Dewan Komando Revolusioner yang dipimpin Nasser. Nasser menunjuk Mayor Jenderal Muhammad Naguib sebagai pemimpin mereka. Dalam Filsafat Revolusi yang ditulisnya pada 1954, Nasser menceritakan tentang peran heroik dan mulia yang tidak pernah menemukan pahlawan untuk melakukannya. Nasser menguraikan aspirasinya untuk menjadi pemimpin 55 juta orang Arab, kemudian dari 224 juta orang Afrika, kemudian dari 420 juta pemeluk muslim. Pada 1954, Nasser muncul dari balik layar, menyingkirkan Naguib berkekuasaan dan menyatakan dirinya sebagai Perdana Menteri Mesir. Saat Nasser mengambil alih tituler serta kontrol aktual prospek Mesir tampak cerah, sebuah kontrak rahasia telah dikandatangani dengan Cekosluwakia untuk materi perang, dan Inggris Raya serta Amerika Serikat telah setuju untuk menyediakan 270 juta telar untuk membiayai tahap pertama proyek bendungan tinggi aswan. Nama pada 20 Juli 1996, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat membatalkan tawaran Amerika Serikat, hari berikutnya pun Inggris mengikutinya. Lima hari kemudian dalam sebuah pertemuan masal di Alexandria, Nasser mengumumkan nasionalisasi terusan Suez, menjanjikan bahwa biaya yang dikumpulkan Mesir dalam lima tahun mampu membangun bendungan. Baik Inggris maupun Kancis memiliki kepentingan di terusan itu dan bersekongkol dengan Israel, yang hubungannya dengan Mesir semakin tegang setelah perang Arab Israel pertama, untuk mengalahkan Nasser dan mendapat kendali atas terusan itu. Menurut rencana mereka, pada 29 Oktober 1996, pasukan Israel menyerbu semenanjung Sinai. Dua hari kemudian pesawat Prancis dan Inggris menyerang lapangan udara Mesir. Pada 1958, Suria dan Mesir membentuk Republik Persatuan Arab yang Nasser berharap suatu hari nanti akan mencakup seluruh dunia Arab. Suria menarik diri pada tahun 1961, tetapi Mesir terus dikenal sebagai Republik Persatuan Arab sampai tahun 1971. Nasser telah mewujudkan mimpi kripatibnya yakni mengumumkan pengesahan konstitusi Mesir akan menjadi negara Arab sosialis dengan sistem politik satu partai, dengan Islam sebagai agama resmi. Pada bulan Juni, 99,94% dari 5 juta orang Mesir memberikan suara serta memilih Nasser satu-satunya kandidat untuk presiden konstitusi. Dalam masa pemerintahnya, Nasser mengikuti perang 6 hari antara Israel dan Arab, Mesir dan para pejuang Arab lainnya kalah telah dari pasukan Israel dan pasukan Israel merebut Sinai dan menyebangi terusan Suez. Setelah bencana militer, Nasser berusaha untuk mengundurkan diri, tapi demonstrasi populer dan musih percaya oleh Majelis Nasional Mesir membujuknya untuk tetap menjabat. Pada Juni 1970, bendungan tinggi asuhan selesai dengan bantuan Uni Soviet yang memberikan dorongan besar bagi perekonomian Mesir. Dua bulan kemudian, Nasser meninggalkan sarangan jantung di Cairo. Nasser digantikan oleh Anwar El Sadak Terlepas dari kekalahan militernya, Nasser adalah pemimpin yang populer secara konsisten selama 18 tahun berkuasa. Kebijakan ekonomi dan reformasi pertanahannya meningkatkan kualitas hidup banyak orang Mesir dan wanita diberi banyak hak selama masa jabatannya. Kekuasaannya mengakhiri kekuasaan 2.300 tahun oleh orang asing. Kebijakan independennya membuatnya dihormati tidak hanya di Mesir, tapi di seluruh dunia.